Ratusan masa berunjuk rasa di area perkebunan kelapa sawit PT. Erasakti Wirafores Tama atau EWF di Desa Sakian Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muarocambi. Dalam aksinya, masa yang mengaku merupakan warga sakian itu meminta agar tapal batas lahan AGU PT. EWF untuk segera diukur ulang. Tidak hanya itu, warga juga mendesak pihak PT. EWF memberikan lahan sebesar 20% untuk kebun plasma petani. Masa yang mengatas nambahkan masyarakat Desa Sakian Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muarocambi menggelar aksi demonstrasi di area lahan perkebunan kelapa sawit PT. EWF di Desa Setempat. Dalam aksinya, pendemo sempat mendirikan tenda dan berorasi menyampaikan tuntutan mereka di hadapan perwakilan PT. EWF. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengamanan ketat dari jajaran kepolisian Resort Muarocambi. Ratusan warga tersebut menuntut agar tapal batas lahan HGU PT. EWF segera diukur ulang. Warga juga mendesak PT. EWF segera memberikan lahan sebesar 20% untuk kebun plasma petani, yang sejak 18 tahun lalu tidak kunjung diberikan kepada masyarakat. Koordinator aksi demo Istaji menuturkan, di lahan PT. EWF di wilayah Kecamatan Kumpeulu itu terdapat 2 HGU, dengan luas lahan secara keseluruhan lebih kurang 1.500 hektare. Menurutnya, sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Perkebunan tentang Kemitraan Usaha Perkebunan Ayat 1 menegaskan, perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas area kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan. Percepatan untuk tentang tapal batas, penunjungan tapal batas dari pihak EWF. Jadi, apa persoalan yang sebenarnya terjadi itu Pak? Kalau persoalan yang terjadi di lapangan, udah dari tahun 18 tahun kebelakang, yang namanya 20% yang hak untuk rakyat itu udah pernah diberikan kepada PT. EWF ke rakyat. Ada berapa hektare itu Pak, 20%? Kalau hektarenya kita belum tahu, yang jelas ada 2 kepemilikan HGU dari pihak PT. EWF. Kalau luasan seluruhnya Pak, berapa? Diperkirakan sekitar 1.500. Oh, jadi 20% dari itu milik masyarakat Pak ya? Iya, punya masyarakat. Dan itu belum pernah dirasakan selama 18 tahun ini. Jadi, tentutan kita Pak meminta yang 20% itu dikembalikan kepada rakyat atau seperti apa Pak? Dikembalikan ke rakyat. Jadi tanggapan dari perusahaan tadi gimana Pak? Tanggapan dari perusahaan nunggu dari tim du. Sementara itu, perwakilan pihak PT. EWF, Bustami, mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi keinginan dan tuntutan masyarakat pendemo tersebut. Pihak perusahaan menilai bahwa pendemo tidak berwenang melakukan penyukuran lahan perusahaan jika tidak adanya pihak dari BPN. Untuk pihak dari perusahaan ini kan tidak tahu apa keinginan daripada masyarakat dan sistem permohonannya apa. Karena ini cuma hanya dari hasil kesepakatan, hasil berita acara dari kabupaten, dari tim kabupaten, bahwasannya kalau menurut keterangannya, pengukuran hari ini. Namun, pada perusahaan pengukuran tentulah ini tidak bisa sewenang-wenang untuk pengukuran lahan tersebut. Ini ada pihak BPN, datang tim du, dan lain sebagainya. Karena legalitas standing untuk pengukuran itu BPN. Dan perusahaan tidak bisa tahu. Karena perusahaan pun sampai hari ini tidak tahu tuntutan mereka ini apa. Jadi poin tuntutan dan bagaimana kita meresponnya belum bisa? Belum bisa kita respon, karena secara tersurat belum masuk ke kita. Apa tuntutan mereka? Hingga saat ini belum ada satu lembar surat pun yang masuk ke perusahaan? Belum ada lembar satu surat kepada perusahaan. Nah kemarin kan mereka mengatakan nunjuk rasa juga di kantor bupati. Apakah kita sudah dipanggil oleh pihak Pemkam atau sebagainya apa? Belum. Itu makanya kami dari sini sampai hari ini kami tidak tahu karena kami belum dipanggil oleh pihak kabupaten maupun pihak BPN ataupun hari yang lain sebagainya. Setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, akhirnya para pendemo membongkar tenda yang mereka pasang dan membubarkan diri. Pihak kepolisian berjanji akan mempertemukan pihak pemerintah daerah, pendemo, dan pihak perusahaan. Guna penyelesaian persoalan yang terjadi pada Rabu 18 Mei 2022. Terima kasih telah menonton!